Terima kasih sahabat semuanya masih bersama kami tentunya dalam acara Wira Usaha Bari Jadi gimana nih udah liat produk-produknya dari hasil tangannya Ibu Nung ini Keren-keren ya, lucu-lucu banget Ini cocok banget, biasanya dipakainya buat keundangan atau acara-acara resmi Terus kemana lagi nih Bu? Jadi sebetulnya produk saya ini yang sekarang ini sedang mengejar target untuk anak mudanya Biar suka senang juga sama kayak nukis gitu kan Gak cuman yang liatannya formil gitu kan Rasanya kalau tua banget, rasanya tuh kayak buat ibu-ibu terus gitu Karena lukisan mah buat emak-emak gitu Bener banget, bener banget Sekarang saya sedang mencoba untuk mendesain pasar anak mudanya Target pasar anak mudanya Jadi kayak bentuknya kemeja, dengan penting Kebetulan lagi proses ini insya Allah lonceng bulan depan ya Untuk yang target anak mudanya ini berada kerudu sama baju Jadi memang udah rencana ya dari ibu Nung sendiri Untuk produk selanjutnya inovasinya apalagi nih Ternyata udah mempersiapkan untuk desain kemejanya Ternyata ini dikhususkan sekali bagi yang anak muda Tapi kayaknya buat orang tua juga kayaknya lucu aja yang dipakai ibu ya Iya, untuk santai-santai ini Jadi kayaknya ini ibu lebih memikirkan untuk desain yang lebih santainya ya Betul Jadi buat hangout bareng sama temen-temen ya ibu ya Dan selain itu, apalagi nih ibu rencana ibu untuk kedepannya dari bisnis ibu sendiri? Lebih menancapkan ini ya Maksudnya fondasinya harus lebih kuat lagi Seperti apa nih maksudnya? Mulai dari karena sekarang udah jaman digital ya Berarti produk pemasaran kami juga di segi online-nya harus lebih kencang lagi ya Intinya seperti itu Walaupun misalnya offline kita kuat Tapi kalau online kita gak jalan Kita gak akan bisa dikenal banyak orang juga Mati-mati yang di offline juga terhadap lumayan ya Jadi memang mungkin ya dari yang offline-nya ibu juga udah banyak nih orderan Tapi setelah itu juga ibu pengen dong lebih dikenal lagi di dunia mayanya ya Betul Dan hal itu udah ibu pikirkan nih? Udah ada rencana kedepannya? Sudah Untuk go online ini Kami siapkan website-nya Kami siapkan tenaga admin-nya Jadi kalau misalnya orang komen gak usah nunggu dulu gitu kan Bener Biasanya yang paling kesel itu Kalau misalnya kita mau liat-liat nih di online shop ya ibu ya Terus kita nanya atau misalnya untuk nanya harga aja atau misalnya untuk nanya ongkir dan sebagainya Terus sulit banget untuk dijawabnya dan lama Nah itu yang kamu mencoba antisipasi kesana Biar meminimalisir ya ibu ya Tentunya ada yang memegang admin-nya Oke Nah dari ibu Nung sendiri kan tadi dari 2008 itu kan memang udah kerasa banget ya kendalanya itu seperti apa Bahkan kata ibu sendiri udah ada tsunami-nya nih di 2008 Dan ibu meminimalisir hal tersebut dengan cara sering mengikuti pelatihannya nih Dan selama 2016 ini ibu akhirnya bangkit Dari 2016 sampai 2017 ini ibu kerasa gak ada lagi kendala atau gimana? Kalau kendala diberarti sih sekarang maksudnya karena sudah mulai membiasakan diri ya Gak terasa gitu teh ya Walaupun tetap ada tapi saya cuma ngejalaninnya Oh iya harus tetap yakin pasti ada jalannya Kalau kemarin tuh udah mentok banget Aduh udah gitu kan Sekarang tuh gak boleh begitu Jadi tetap harus fokus Kalau saya pernah ikut satu pelatihan tuh ada tantex maling dulu ya Lalu bilang gini Berbisnis lah dengan Allah gitu ya Jadi Jadi pada saat kita mengalami benturan itu Kalau udah bisnisnya sama Allah ya Wilahi ta'ala gitu ya Tinggal kita jalanin aja Sekarang saya mencoba seperti itu Insya Allah Mudah-mudahan jadi modal yang kuat lah Buat saya Jadi jangan sampai Jangan menyerah lagi ya Bu ya Gak boleh putus Gak boleh Jangan sampai kerja di ayah yang 2008 Terulang lagi loh Bu Betul Ya itulah Harus pinter ya Sekarang tuh harus cerdas Cerdas membaca lingkungan Cerdas membaca teman juga Jadi kadang ya itulah Kepala boleh sama itu Misalnya kita gak pernah tahu Betul sekali Dan ibu Otomatis kan di 2016 ini Ini ibu udah siap banget ya Udah ready Insya Allah Terus Dan bagaimana nih Bu Meminimalisir hal yang 2008 tersebut Agar tidak kembali lagi nih Atau tidak bisa terjadi lagi Pada intinya gini teh Untuk meminimalisir hal yang udah pernah saya alami Sekarang saya lebih fokus Terjun ke lapangan sendiri Maksudnya sendiri yang berarti gini Saya harus tahu Di lapangan tuh seperti apa sih Jadi tidak boleh mengandalkan Ya udah Dan saya percaya ini orangnya Sekarang gak bisa Dulu kayak gitu ya Betul Jadi yaudah Sekarang Kalau dulu reseller pun ngambil-ngambil Gak terlalu kontrol Sekarang kita harus bener-bener Mawas untuk diri sendiri ya Jadi boleh kita berteman dengan siapapun Berbisnis dengan siapapun Tapi waspada tetap harus ada Jadi sekarang mungkin ibu lebih happy-happy lagi Hati-hati terhadap orang Terhadap konsumen juga ya bu ya Pokoknya terhadap semuanya gitu ya Agar dari konsumen juga bisa loh bu Maksudnya dalam artian kita Udah percaya nih Konsumen tersebut Pasti ke kita nih Pasti transfer dan sebagainya Eh taunya malah diboongin Kan sakit hatinya juga Dan Tanya-tanya nih Sahabat di rumah bagaimana ya Tips dan trik dari ibu Nung sendiri Buat para sahabat di rumah Yang pemula atau misalnya Ingin menjalani bisnisnya Dan sempat juga mengalami sepak terjangnya Gimana nih caranya Agar bangka kembali Masih pada satu lingkungan yang positif Kalau lingkungan kita sudah positif Auranya akan positif juga Itu yang saya rasakan sekarang Jadi Never any learning lah Lingkungan itu bisa jadi tempat Sajaran sangat bagus untuk kita Tapi jangan pernah Apa namanya Kalau sudah terjun di satu usaha Fokus ya Fokus lah ini Fokus Kalau misalnya kita gak fokus Itu sudah pernah saya alami Jadi Tinggalkan dulu yang lain Kalau emang mau terjun di bisnis Silahkan bisnis Tapi yang fokus Insya Allah Pasti Ketemu deh Titiknya dimana bisa Melesat gitu kan Nah gimana nih sahabat Dapat ya tips dan triknya Dan juga dapet nih Tayangannya Apa sih manfaatnya Ternyata Banyak juga loh Dari seorang gunung ini Mengalami hal-hal Yang tidak diinginkan Tapi akhirnya belum Dapat bangkit kembali Insya Allah Dan buat para sahabat di rumah Pasti penasaran ya Pengen nyoba juga Dan pengen tau dong Dan pastinya pengen mesen ya Dimana nih bisa dihubunginya bu Kalau untuk display produk Ada di jalan Tongkeng Nomor 48 Atau lebih pasnya sih Di Patrakumala Dalam Nomor 17 Tapi kalau untuk Workshopnya sendiri Ada di Sesak Batu Jatihandap Oke ada nomernya di 0812 1491 9699 Oke nah sahabat Ditunggu banget ya Orderannya Sama gunung Makanya langsung aja Dateng ke lokasinya Kok enggak By phone dulu deh Takutnya gunungnya Lagi sibuk di luar ya Nah ternyata Nggak kerasa banget ya Akhirnya Kita harus berakhir nih 30 menit Harus berakhir juga Nah makanya Jangan lupa Untuk terus saksikan Wira Usaha Baru Dan jangan lupa Untuk like Share Comment Dan juga subscribe Di Youtube channelnya Straviz TV Dan saya Nana Salsabila Bersama Dan juga Keri yang bertegas Semoga pamit Menurut diri ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!